Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Inilah Take Me Out Indonesia Kita sambut membawa acara kita, Coki Sitohan dan Juwanita Kristiani Tunjukkan pesanamu Pemirsa Ada orang yang rela mengarungi pulau dan lautan demi menjemput cinta sejatinya Ada juga yang berani mengambil keputusan untuk meninggalkan masa lalunya dan menjemput impiannya Bahkan sebagian dari mereka rela mengambil cuti kerja untuk ikutan Take Me Out Indonesia 30 wanita cantik keluarlah tunjukkan dirimu Terima kasih telah menonton! 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 saya datang dulu ya hari ini ya untuk coba pertama biasanya dia ini cukup tegas kalau nggak suka dari awam makin aja langsung ya apa-apa ini apa kabar Fian Alhamdulillah baik Oh baik ya tadi dari Jember ya ya dari Jember Oh berarti bisa bahasa Jawa dong ya bisa-bisa lah ya Pak kamu dari mana sih juga dari Jawa 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 mana Jawa Tengah Jawa Tengah tadi pencipta lagu juga ya pencipta lagu berarti bisa nyetain lagu buat aku juga dong par bisa Wah keren-keren kayaknya saya harus belajar dari kamu deh belajar apa nih belajar nyetain lagu juga jadi dari kegiatan bermusiknya kamu nggak ada masalah ya penampilannya pun juga nggak ada masalah ya apa yang harus diantisipasi nih supaya pria ini nggak dipolak sama Alika yang harus diantisipasi apa saya kan suka orang smart ya jadi aku let me see first lebih lanjutnya lagi seperti apa tingkat kepadanya kamu Oke thank you Alika Coggy coba nanti sebelah sana ada Fian ada Fia di sana ya bedanya cuma ada huruf N atau enggak Halo Fia selamat malam Halo Fian selamat malam baik Alhamdulillah lumayan suka dan apa kesanmu tadi ketika tahu pengakuan yang saya di pencipta lagu saya juga bernyanyi main gitar lain sebagainya Biasanya kalau orang suka main gitar itu orang yang romantis ya ya bener Oke kalau lebih deket kalau sama aku pasti lebih romantis Oke makanya aku masih nyalakan lampu pengen lebih lantau lanjut ketiga kita akan melihat penampilan dia tapi kalau dia mau kasih tahu sesuatu sekarang boleh ada lagi yang anda kerjakan jadi saya sebenarnya komposer saya menciptakan sebuah lagu untuk artis-artis ternama salah satunya anak Hermansyah di album separuh jiwa aku pergi disana saya menciptakan ada tiga lagu sama lagu duetnya Anang sama Asanti judulnya Sumpah Matri aku bikin sama Mas Anang ih saya baru tahu kita ada penciptanya sedikit banyak sudah punya gambaran sekarang ya ladies ya pekerjaannya dia apa ya dan ada satu round lagi kita akan mengetahui lebih dalam lagi sosok Sofyan tapi kami simpan yang terbaik setelah yang satu ini saya kelihatan Indonesia setelah teman-teman kalau aku lihat cowok deh kepribadiannya rumah pribadi mobil pribadi apalagi ya take me out Indonesia kembali dan ini penonton pertama kita klien pertama kami berdua namanya Fian seorang penyanyi profesional punya band komposer itu pencipta lagu juga dan punya pemiesan dan ladies begitu bersenawat karena sampai dengan ronda kedua ini 27 lampu masih menyala wow mantap ya Mb pamungkas ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Fian untuk menampilkan upaya terbaiknya dalam bidang musik dia akan bernyanyi dan tidak sendiri dia sudah memboyong temannya namanya siapa Arya Ayo Arya tunjukkan dirimu Ayo Arya adalah gitaris dari bandnya sendiri namanya namanya nama bandnya Zivu 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 yang terbaik tapi kali ini kami pilihkan sebuah lagu yang sudah lebih duduk populer judulnya bukannya aku takut ya dan ladies sudah tak peraturannya ya selama dia tampil tentukanlah kita pilih kamu kita berikan semangat untuk Fian dan Arya aku tak berupa ku tak berdui aku bolar bolar cinta mati ku tak berdui Ku memang begini Bila ku belar-belar cinta Mati ku tak peduli Apa saja yang ku inginkan kamu rela Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu Tapi aku takut kehilangan cintamu Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku Siapa kau bisa membalas cintaku Terima kasih Terima kasih Sukses buat Sivo juga Satu doang Catherine Coki yang berubah pikiran Kita akan kembali memulai ronde ketiga ini Dengan pertanyaan kepada orang yang memilih mundur Menurut saya sih suaranya bagus Cara menyanyikannya juga Enggak sama sama penyanyi aslinya Suaranya juga ya Punya karakter sendiri Aku minta maaf loh sebelumnya Tadi pas kamu dateng Aku senang kan Terus aku lihat kamu tuh pencipta lagu gitu kan Aku bisa menerima itu Padahal ya memang aku gak terlalu suka Sebenarnya Tapi karena emang senyum kamu manis kan Dari Jawa juga Iya dari Jawa juga Semarang Oh cember ya Oh cember Terus tadi pas kamu perform Itu keren banget pokoknya Tapi kok Hatinya gak grem-grem gitu ya Hati aku ya Grem-grem Enggak grem-grem Enggak gregetan gitu Maksudnya gak gregetan apa gak gregetan Biasanya tuh kan Aku kalau Ngeliat orang nyanyi gitu kan Rakketong Siti Gregetan apa gregetan Di orang Mbak Aldita Dari sisi Teknik penyulingan cengke Mbak Aldita Apakah ini termasuk Yang bisa disaring dan Mendapatkan sari-sarinya Hasilnya ini Kalau menurut Saya sih sebenarnya Suka cowok yang Suka bermain musik ya Karena Pertama Saya Lahir dari keluarga yang Suka banget musik Gitu kan Yang kedua Saya bisa Berbagi cerita Atau misalkan kita Nyiptain lagu bareng Sesuai dengan hati kita Mungkin yang lagi Falling in love kan Bisa aja gitu kan Dan Aku juga suka dengan Cowok yang setelannya Dengan sepatu kulit Gitu kan Terus jazz Dengan kemeja putih Celananya channely face Yang hitam Kayak gitu Pokoknya suka banget deh Cuco banget deh Coki Nah itu Tapi saya positif ya Coki itu Dibatang kampung lama-lama Namun Sienna ngomong-ngomong Kayaknya dia Tuh Ini Jina Itu Sina Itu Sina Aku cuma pengen nyai buat kamu Kau datang dan jantungku merdagup bencang Kamu aku tetang melayang Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa Yang pertama Kenapa kamu beli lagu itu buat Kenapa kamu beli lagu itu buat Sian? Kenapa? Dari kemarin kan aku gak pernah ketemu cowok yang lumayan seret kan Sekarang aku lihat dari dia ada yang lumayan Suka dari aku sama-sama suka musik juga Wanita ini mengorbankan banyak hal untuk bisa ketemu kamu Bulu rambut dia sepanjang ini Dia potong hari ini sampai segini Cilat ya Dari kuning sampai biru lah Ih Cuco mantap ya Thank you banget ya Disini kita hitung Coki ada 26 lapu yang masih nyala Banyak banget Banyak nih kayaknya harus matiin 24 lapu ya Cok 24 lapu dimatiin Vian Cepat ya Cepat ya Oke Tentu keampilanmu sekarang Vian Terima kasih ladies yang sudah bertahan 3 ronde untuk Vian Sekarang kita serahkan keputusan ini di tangan Vian Komen ini adalah momen yang mendebarkan Mendebarkan umumnya bagi single ladies yang beri di balik konjun Karena nasib mereka semuanya ditentukan oleh Vian Tidak untuk Vian Satu persatu mulai berguburan Aduh Menisahkan cukup banyak Coki Meningkatkan podium sayap kanan pindahkan sayap kiri Kayaknya banyak yang dimatiin di sayap kiri nih Soalnya ya Tidak untuk Dewi juga Tidak untuk Dewi juga Tidak untuk Dewi Coki Winda yang terlena Dilewati Masih 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 Kembali lagi ke kanan dia Di kiri tersisa Winda, Evelyn, Buti dan Sisi Sisi Dengan lagu kulit Aduh Coki Ais tetap Sita juga ditalang Tiga lagu lagi Dua lagu lagi Dipertahankan Muti dan Mita Dua-duanya Dua waliu Tidak Hai Bian Senyumnya gak senyumiring lagi ya Mita atau Muti Ada apa dengan huruf M? Silahkan pertanyaannya Untuk Mita sama Muti Aku ada satu pertanyaan buat kalian Aku kan sukanya kan bikin lagu nih Kalau misalkan Aku bikin lagu buat kalian berdua ini Kira-kira itu tema lagunya itu tentang apa? Mita dan Muti Jenis musiknya juga apa? Oke Mita dan Muti Kalau dibuatkan lagu Olivia Itu jenis musiknya apa? Dan juga menceritakan tentang apa? Gitu ya Oke silahkan Muti terlebih dahulu Jujur kalau aku sendiri suaranya gak bagus Gak bisa nyanyi Tapi aku kalau dari geng di musik sendiri aku lebih suka jazz Jadi Cuman emang jazz susah sih Cuman mungkin aku berusaha Tapi aku gak bisa nyanyi Dan lagu menciptakan ini menceritakan tentang apa? Boleh ceritakan tentang Kayak kebahagiaan aku Mendapatkan suara mungkin Oke Lagu cinta itu artinya ya Kebahagiaan Mita silahkan Kalau aku sih Temanya Judulnya mungkin cinta ya kali ya Tapi Musik Apa namanya? Jenrenya Jenrenya Aku Maunya dangdut Ya Sekanya dangdut Sekanya dangdut ya Benarik banget ini Tema lagunya tentang apa? Tema lagunya tentang apa? Tentang cinta Cinta Maksudnya Cintanya tuh Pandangan pertama Pandangan pertama Pandangan pertama bro Mita atau Muti Sudah dapat jawabannya Kamu timbang-timbang Mana yang paling cocok Sama kriteria wanita idamamu Dan jalanlah sekarang Jemput wanitamu ya Mati kasih satu lampu yang kamu tulis Langsung ke Muti dia Apa yang akan dilakukan ke Muti? Apakah dia akan ngobrol dulu dengan Muti? Mita Suka dengan lagu dangdut? Musik dangdut maksud saya Wihau Wihau Wow Pian dan juga Muti ya Ya Jazz ya Jazz ya Saya suka jazz juga Pengakuan kamu tadi Soalnya gak bisa jadi itu jujur Gak ada masalah Lagipula Jadi pasangan gue ini juga pencipta musik Juga lagi ya Sama buat kalian dong Ancol untuk mereka dong Bye bye Silahkan 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 Biar ada anak Dapatku Otak Tidak Tapaku Balai rambutmu Kucing Lalu Jumlah Dan Artin musik belakaku adalah segala-galanya Karena tanpa musik Aku tinggal saya hidup Dan aku harap Mungkin mencari sumber inspirasi di musik aku. Kalau yang aku lihat itu, Fiat orang-orang sedikit juga ya. Aku selalu sama dedikasi di dunia musik. Dari situ, aku udah bisa jadi takut aku. Kalau dia bisa jalanin hubungannya, serius sama aku. Iya, Pemirsa. Ini dia pasangan yang pertama kali ditemukan di atas panggung ini ya untuk episode hari ini ya. Menurut Anda gimana? Kalau Anda mau kasih komentar, boleh dong ke sosial media kami, ke Twitter, Facebook, Youtube ya, di atlet. Jadi kalau ada kelewat yang barusan, Pemirsa, nanti tinggal diundung saja di Youtube. Kami segera kembali dengan klien kami yang kedua setelah ini. Kami sudah sangat siap untuk mengadilkan pria single berikutnya. Ladies, ngelak! Yang Baru, Yang Baru, Yang Baru Hai, Florent Halo, kasih senyum yang paling cantik dong. Hai Nah, semangat ya, jangan berabung dengan kami ya. Silahkan Tidak perlu menunggu lama untuk menjadi kaya dan berhasil di dalam hidup. Ini terjadi pada pria single kita yang kedua. Pria single, keluarlah. Terima kasih telah menonton! Halo, selamat malam, apa kabar, posisi ini boleh? Semakin lebar senyuman, semakin banyak lampu yang bertambah untuk Anda. Itu ada relevansinya? Ada, Coki. Kan ramah. Ramah ya. Gitu ya, santai aja, silahkan kenalkan diri Anda. Halo, malam, ladies. Malam. Nama saya David dari Jakarta. Ladies, kenalan sama Davi. Davi dari Jakarta. Tentukan pilihanmu. Sekarang. Untuk Davi, ladies. Untuk pria single yang kedua. Hello. Ladies, gak baik loh menolak orang di awal pertemuan. Hati-hati. Davi, kenapa sih Davi? Davi, kenapa sih Davi? Hah, buru-buru amat. Kenapa Davi? Apa? Kenapa mati lampu, lampu pertama? Selamat dulu ya. Hai. Hai. Maaf ya. Aku gak suka rambut panjang kalau cowokmu. Itu gak panjang kalian. Panjang banget ya. Panjang tuh rambut kamu itu panjang ya. Normal dong. Terus? Kenapa rambut gitu? Oke kok. Jadi kelihatannya gak rapi. Aku suka cowok yang rambutnya agak pendek. Gak terlalu pendek juga sih. Kita coba seimbangan dengan Anissa, Yulia, dan Tika. Anissa dulu. Anissa, apa alasan spesifik kamu masih mempertahankan Davi di ronde pertama? Hai Davi. Hai. Ganteng ya. Putih. Aku suka cowok yang putih bersih. Lumayan lah. Pastur tubuhnya juga. Tapi jangan lemes gitu dong. Aku jadi lemes nih nanti ngeliatan. Semangat dong. Semangat dong. Semangat dong. Semangat. Lari-lari kecil ya. Oke. Semangat. Kayaknya itu belum semangat. Oh gitu. Gagak dong. Tebarkan pesonamu. Sudah. ada benarnya juga bisa diperima ya oke, cukup selanjutnya yang kedua, tayangan kembali kami hadirkan untuk kalian yang masih menyalakan lampu lewat tayangan ini, anda akan tahu profesinya Davi itu apa suka pertahankan lampunya gak suka, matikan saja lampunya hidup dan besar di keluarga pembisnis membuat saya terbiasa hidup dengan tuntutan selalu bekerja keras sudah beberapa tahun terakhir saya membantu usaha orang tua yang bergerak di bidang properti bisa terjun langsung ke lapangan dan membantu di bagian pemasaran sedikit banyak mengajarkan saya kiat-kiat mengembangkan usaha berawal dari itu semua akhirnya sudah setahun terakhir ini saya dipercaya untuk mengembangkan usaha kafe di daerah Cibugur sebagai seorang owner saya bertanggung jawab kepada pengawal kafe siapa sangka semua usaha ini kini menjadi investasi besar untuk masa depan saya banyak tantangan yang saya hadapi dalam setiap usaha yang saya jalani dan giliran malam ini tantangan saya untuk bisa pengaklutan hati salah satu dari kalian bertahan ya? bertahan semua ya? floren apa yang menarik dari dia di tayangan tadi? kalau dari tayangan kamu tadi jujur aku suka sama pria yang suka dunia bisnis karena aku juga wanita pebisnis oh justru anda mencari pasangan nanti yang kalau bisa satu jalur satu bidang ya? jadi nyambung oh iya? bicara bisnis ya benar masuk akal juga sih lalu bagaimana secara keseluruhan ya? ditambah dengan pengalaman apa yang dia punya dan penampilannya sekarang? sejauh apa ini? kalau penampilannya sih dia good looking ya cute cute tapi ada sisi maskulinnya cute dan ada sisi maskulin terima kasih di pujiannya Siska bagaimana dengan kamu? saya mau tanya komentarnya Siska apa arti senyuman itu Sis? aduh aku gak mau bilang apa-apa deh aku cuma mau pantun aja buat kamu berpantun jalan-jalan ke pasar Banten jangan lupa beli kayu hei kamu ganteng mau gak kamu jadi pacar aku? zaman sekarang ini udah gak zaman lagi pria yang nembak wanita cewek baru saya bilang mau gak kamu jadi pacar aku? di ujung gak coki ya? terias, terias, terias terias yang paling ujung kanan disana lampinnya masih menyala untuk Davi secara singkat saja alasan kamu kenapa masih berpantun lucu banget sih mulai lihat senyumannya gak? mulai lihat senyumannya gak? cuma seneng si malu dia, malu aku suka dia dia punya pikiran maju ya dengan membangun sebuah usaha dia memiliki pikiran maju ke depan itu sih yang aku suka wow pria yang punya masa depan menjanjikan gitu ya baik ya mantap sekali ini lampu masih banyak yang menyala fokus lagi dan kita lanjut perlahannya ke tiga rompe ketiga nih ternyata meskipun dibilang dia pendiam kayaknya kaku gitu ya dia ini punya talenta yang hebat punya darah seni yang tinggi betul ya kamu mungkin penamanya coki lukisan pasir betul dia bisa melakukan itu oh jadi kamu mengekspresikan perasaan kamu selama ini lewat lukisan semacam itu ya bisa dikatakan seperti itu pasti sesuatu yang tidak biasa betul? ya saya pengen tahu karyanya seperti apa terlebih lagi para single ladies yang ada di depan kamu tolong tunjukkan yang terbaik kami akan siapkan semua alatnya oke dan ladies dia akan berusaha memukau kalian dengan kemampuannya membuat lukisan pasir fokus gak usah burung-burung gak usah ikut-ikutan temannya percaya sama diri sendiri ya kita berikan semangat untuk Davi di dalam kesendirian ku aku menunggu aku menunggu 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 cinta ladies aku mohon untuk menerima cintaku menunggu jadi yang kayak gini yang membuat Ruli terbuka tuh yang begini-gini ini gitu lumayan lumayan ya kalau tadi pesannya dia lewat lukisan pasir tadi nyampe gak ke kamu banget mau nyapa dulu ya malam siapa Davi ya malam Davi malam tadi pas pertama kali keluar beneran licin banget kan sama kayak kaya wanita kan pesannya yang kamu dapet dari gambar tadi apa? terima cinta terima cinta aku deh jangan dimatiin oke terima cintanya Ruli memang istimewanya Ruli dibandingkan cewek-cewek yang lain apa nih supaya lampu jangan dimatiin baik gitu kan cantik gitu kan terus 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 ya menerima apa adanya aja meskipun kamu latah ya ya jangan 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 ya oke kasih kata-kata terakhir buat dia wih kata-kata terakhir kata-kata terakhir kamu menih gak? enggak enggak jangan kata-kata aja biar terekam di memorinya dia gitu Ruli Davi don't forget me I need you I need you I love you i need you i love you itu ya sudah kayak di kapitan harian tuh ya co Aldita terima kasih anda masih bertahan sampai sekarang saya gak nyangka juga kalau anda bertahan di alasannya apa? sebenarnya sebenarnya ibadinya pas awal ngelihat luar ya kesan pertamanya ini aneh banget sih gitu kan dari stylenya gitu kan tapi lama-kelamaan pas tau dia seorang apa ya istilahnya pekerja keras ya pekerja keras karena saya juga pekerja keras terus yang kedua saya juga pengen belajar itu apa sih namanya lukisan pasir pengen belajar emang pengen belajar dan kesannya omongan orang tentang baju dia aneh atau kayak gimana enggak kok semuanya ketutupin dengan kelebihannya dia wah bagus banget semua ke depan setif banget ya anda membangkitkan semangat seseorang terima kasih untuk Aldita Ruli Anissa dan juga Trias sekarang kita menghadapi empat wanita cantik yang masih menyerahkan lampu untuk Davi Davi ini kebanyakan tolong dikurangin dua matikan dua lampu sisakan dua terbaik untuk menerima pertanyaan dari anda silahkan Davi maaf maaf satu lampu lagi Davi Ruli cukup lama dia ada di balik padio Lagi-lagi berada di posisi seperti ini yes yes mantap mantap tenang ibu tenang ibu ya Ruli Trias bagus ya dengarkan pertanyaan dia baik-baik konsentrasi oke ladies sumpah mah kalian disuruh membeli rumah atau apartemen mana salah satu yang kalian pilih apakah rumah apakah apartemen Ruli silahkan kalau aku yang pasti bakal beli rumah karena kalau rumah itu kan investasi jangan kepanjang sedangkan kalau apartemen itu sifatnya enggak bisa hanya sementara gitu enggak bisa buat apa investasi buat di masa depan buat anak-anak buat segala macamnya banyak sekali pendukung Ruli itulah pendapatnya dan kita akan terlihat jawaban terlihat aku juga sama aku lebih pilih untuk membeli rumah karena rumah juga memiliki panjang waktunya panjang dan jika kita memiliki rumah dan itu kan akan bersosialisasi dengan masyarakat dengan yang baik baik dua-duanya sama-sama menginvestasikan uangnya untuk kami beli rumah dengan alasannya masing-masing semua kami kembalikan kepada Davi ya dengarkan suara hatimu oke ya semangat dan tentukan pilihanmu sekarang Davi kanan atau kiri Trias atau Ruli saat yang berdebarkan karena hanya ada satu wanita yang akan dikili oleh Davi oh berjalan ke podium Ruli bagaimana sih Ruli apakah lapunya kan dimatikan kembali Ruli 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 hampir lagi hampir lagi bikin lagi Ruli 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 terlihat ada raut wajah kekecewaan di wajah Ruli tapi semua bilang begini Ruli anda pernah mengalami ini dua kali ya ada di tempat yang nyaris saja dipilih oleh seseorang tapi pilihannya malah mematikan abu anda nyaris itu berarti selangkah lagi menuju ke berhasilan saya percaya serta itu akan datang untuk anda tetaplah buka hati ya semangat Ruli dan selamat buat kalian berdua ya ngobrol lagi di belakang memancol untuk mereka Sebelumnya aku bisa dikatakan orangnya sedikit pemalu tapi sebelumnya aku bisa dikatakan orangnya sedikit pemalu tetapi sebenarnya aku bisa dikatakan orangnya sedikit pemalu tapi dengan adanya trias aku berharap bisa memotivasi aku dan aku lebih bisa lebih percaya diri Davi lukisan kamu bagus banget semoga besok kamu bisa melukis bagi aku makasih Davi bapak-bapak di wanita dua klien yang ambil lagi sedang menunggu di belakang dengan segala persiapannya sayang kalau anda melewati mereka sayang melewati pria single yang ketiga jauh dia rela menyeberangi pulau bapak-bapak di laut untuk menjemput cintanya kami segera kembali bapak-bapak di Indonesia sudah juga pasang kita lewati Bukhasa inilah waktunya kami memperkenalkan klien kami yang ketiga ini kata yang mereka tadi bilang loh rela menyeberangi pulau sabar-sabar ya ya kami kenalkan kepada anda pemirsa kita take off yang baru ya namanya Widya hi Widya ya pria ini rela berlahir kemanapun untuk menjemput cintanya semoga saja cintanya berlabuh di atas panggung ini beri singgah tujuh kabah soramu selamat malam selamat malam selamat menikmati nama saya Andika saya berasal dari Jakarta Andika dari Jakarta tentukan tulihanmu sekarang cepat saja selamat menikmati selamat menikmati lima orang yang empat orang saja mundur kita akan abaikan mereka tapi perlu juga untuk diintrogasi sedikit ya Ciko terima kasih masih bertahan di Ciko penonton kalau pertama kali dia datang itu kan cuci banget ya kayak Popeye gitu barangkala aku bisa jadi olifnya kalau Kak Coki jadi brutus sih aku punya pantun gak Coki pantun kupu-kupu naik odong-odong bilang I love you dong jelek jangan tinggal jangan tinggal bahaya bahaya nanti kalau tinggal I love you ke kamu yang lain jemur kita harus jaga neutralitas dulu ya sabar ya tapi kalau dia memilih kamu nanti itu pasti akan terjadi ya kalau memang dia pelaut hotma kalau pun memang dia pelaut apakah kira-kira koneksinya akan sulit nanti ke depan Bang apa bedanya apa tuh supir angkot sama kau bilang apa bilang lah apa kalau konek angkot supir angkot itu jauh dekat 2000 ya kan kalau aku sama kau jauh dekat di hatiku agak jauh memang Bang kan gak pake soft frames aku ini kan tapi kalau aku liat ini telepati laku ini ganteng kali dia oke kita lanjut raunya ke dua banyak yang bertanya-tanya apakah masuknya gimik kapal tadi ini perahu tadi ada hubungannya dengan profesinya ya sudah dari paling ada penasaran kami jawab lewat tayangan berikut ini kalau suka nyalakan lampunya kalau gak suka matikan saja oke ini dia karena kesukaan saya dengan olahraga dan kecualangan saya memutuskan untuk menjadi seorang pelaut saat ini saya bekerja sebagai inginer di perusahaan internasional yang berkenak di bidang maritim karena ketekunan saya saya menjadi engine kami terbaik lautan di dunia sudah saya taklukan sekarang saatnya saya menaklukan salah satu dari kalian wow makin banyak yang mundur kalau Dewi sendiri alasannya apakah sama dengan teman-teman yang lain yang juga matikan aku iya sih aslinya gitu masalahnya aku gak bisa ditinggal-tinggal kenapa kan aku manja gitu kayaknya ketemu tiap hari ketemu tiap hari tapi kan kalau pasanganmu pun kalau seandainya bukan pelaut kan dia bekerja juga masa setiap hari waktu dari kantor dia kerjanya dia harus dihabiskan untuk ketemu kamu terus Dewi ya enggak juga sih kalau misalkan kan kalau pelaut kan jarang di rumah kan bisa kontak-kontak kan by phone kan pengennya ketemu langsung pengennya ketemu langsung Winder bagaimana dengan Winder apa yang buat kamu terpesona sampai dengan orang kedua ini kalau dari dianya sih karena mapan aku akan bertahan lah ya kalau misalnya dari aku sih ya tergantung dianya lah tergantung dianya kalau tergantung dianya berarti kamu mau buka harapan sampai dengan terakhir iya yakin gak akan ngeras sampai dengan orang ketiga bertahan terus bertahan ladies yang menyala ayo fokus ke depan lagi fokus ke depan lagi kita masuk round yang ke tiga ini keren iya ambil cok jadi pria ini bukan hanya dia punya tujuan dalam hidup kemudian dia memilih satu pekerjaan yang dia tahu resikonya besar tapi dia juga mendapatkan satu turunan warisan genetik dari seniornya wah ini warisan apa ini ya kami sembunyikan dulu tapi masih ada hubungan dengan penampilan dia cok kita sembunyikan dulu warisannya apa ganti baju dulu ya nanti kita bongkar habisinya silahkan Andika sambil menunggu Andika ganti baju dan dia akan kembali dengan penampilan yang berbeda pemirsa mari saksikan sebuah kisah tentang pasangan yang dipertemukan di take me out indonesia mereka lagi spend time bareng loh aku sengaja yang ngajak angel ke tempat ini ya biar aku dapetin sosana baru aja buat ngedet gak salah deh Ari milih tempat ini ternyata emang dapet banget suasana yang berbeda kira-kira sih untuk bisa saling mengenal lebih jauh ya tadi Ari iseng banget lempelin tangannya yang basah ke pipi aku aku sempet kesel sih tapi aku gak marah kok tadi pas ngeliat buka angel tuh yang lagi serius ya spontan aja tuh mau ngejengkelin dia ngejahilin gitu tempelin tangan gitu tadi aku di dalam main seluncuran tadinya sih aku takut banget ya cuman karena arinya maksa yaudah aku coba granin diri aku kan ngajak angel main posotan gitu awalnya sih dia kayak takut-takut gitu tapi ternyata dia tuh emang hebat banget dia memberanikan diri untuk main posotan sama aku harapan kedepan aku sama Ari semoga hubungan aku sih berjalan lebih ancar ya kedepannya ya semoga aku bisa ngenalin tuama-tama aku dan keluarga aku ya harapan aku kedepannya semoga tuama angel tuh bisa menjalani hubungan lebih serius lagi dia juga bisa kenal sama keluarga aku juga semuanya bisa happy ending lah pokoknya sudah siap dengan penampilan barunya Andika Andika tunjukkan kembali dirimu warisan yang tadi saya maksud itu adalah warisan apa ya? kalau untuk menjelaskan ke mereka. Jadi seperti ini untuk diperlukan ketahui, kakek saya adalah dulunya pemain timnas sepak bola dan juga pelatih timnas era 60-an, 70-an, Mas. Wah, ini ada pelatih timnas. Di sini ini kakeknya adalah pelatih timnas. Berapa? Tim pemain? Pelatih dan sebelum pemain dan berlanjut menjadi pelatih. Tolong sebukan nama beliau, karena pasti beliau punya kontribusi besar buat dunia sepak bola Indonesia. Nama kakek saya adalah Bakir Gordi. Bakir Gordi. Bakir Gordi. Kami akan memberikan tantangan kepada Andika, tidak di sini, di belakang sudah kami siapkan setnya ya, Coki ya. Jadi tantangannya adalah dia diminta untuk memasukkan bola ke dalam kotak. Kalau gawang kan gede ya, Coki ya. Ini ukurannya kecil. Jadi kita akan melihat sebagaimana kemampuannya untuk menaklukkan tantangan ini. Saya harus kasih tahu sama Anda, ladies. Bahkan pemain sepak bola profesional pun belum tentu bisa melakukan ini dalam sekali tendang. Tantangan ini perlu diberikan penilaian. Bagi Anda yang tidak suka dengan penampilannya, boleh matikan lampu. Tapi yang masih berharap, tolong bertahan. Dan tugasmu adalah di balik sana. Terima kasih, Coki ya. Sukses. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Andika di belakang sana. Andika berhasil memasukkan beberapa bola, tetapi kabar gembiranya adalah Andika, kamu bisa mendengar saya dari sini. Banyak lampu masih bertahan. Ini baru sering, kenapa si abang dimatikan lampunya? Padahal kan nendang kayak gonoh, susinya minta ampun. Iya sih bang, bener juga. Halo, abang. Halo. Sorry ya sebelumnya ya, ayo matikan lampu. Tapi emang pada dasarnya, ayo kagak doyan. Eh kagak doyan, kagak demen dah sama yang main-main apa? Tenang-tenangan guru dah. Main bola. Ya emang, kenapa? Ah, anti aja sih sama main bola. Anti kan cuma main doang. Cuma pengennya nih bang, Toki kalau boleh pengen. Keinginannya? Pengennya dapet cowok yang jago karate. Dah, gitu. Karate. Nanti kita cari ini ya. Kalau ada yang bisa karate, pasti dibuka hatinya ya. Nanti kalau ada, cowok yang bisa berada diri, kamu bertahan ya. Siap. Next time ya. Yes. Good. Sinti aja deh yang masih nyala disitu. Coba kasih semangat nih. Coba rayu dia. Supaya lampu kamu gak dimatiin lagi, Sinti. Aku suka. Dia bisa memilih mana yang harus dia prioritaskan. Antara jadi pelaut atau pesapak bola. Sikap. Mantap. Aku punya mantan, aku punya mantan. Beli sekutang belum boleh ya. Malam-malam beli sekutang. Diminumnya lagi anget-anget. Aduh, abang pelaut ganteng. Imut kau imut banget. Iya. Baik Adika, ada 11 lampu yang menyala buat kamu. Ini gak gampang, karena Adika harus matiin 9 lampu. Dan lakukan dengan cepat, pastikan bahwa ini memang pilihan terbaik kamu ya. Langkahkan kakimu sekarang, tentukan pilihanmu. Go Adika! Siap-siap ya Tata, Shena, Cynthia, Anissa, Siska, Olin, Florel, Winda, Maya, Tiara, Nuki. Apa ya? Ah, sorry. Shena. Sini. Aduh, maaf sih. Bagus sih kata-kata kamu tadi puji-puji ini juga. Kata-kata Nisa, no, 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 no. No, 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 no. Defensive. Dan, tertembus juga pertahanan. Apakah benar, Tata-kata itu tadi mengatakan berakhir-berakhir itu. Anak-anak-anak-anak segera akan di bawah kapal yang berliku. Supaya ga sendiri ya. Amin! Winda! Winda diberikan kesempatan. Oh. Kenapa? Oh, Olin bertahan ya? Hebat, Olin. Hai Pernyataan pergi ke ling yang bertahan dua lampu lagi satu lagi contoh saudara sebuah manuver yang terjadi pertahanan yang apik milik untuk nama kepua enak bukan perbacaan berbicara berkata pilihan kata 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 kita masuk ke pertanyaan dulu ya oke Siska dan juga Tiara Tiara paling adem oke Siska dan Tiara fokus pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah jika suatu saat kalian memiliki kesempatan dua tiket untuk naik kapal pesiar siap untuk berlibur satu lagi akan kalian pergunakan untuk siapa Siska silakan kalau aku sih tergantung kamu kasihnya itu buat aku sendiri apa buat kamu kalau satu tiketnya itu buat eh kalau satu tiketnya itu masih eh bukan buat kamu ya aku kasih buat kamu karena aku pengen pengen pergi berliburnya sama kamu berdua gitu ya Siska kalau Tiara gimana Tiara kalau aku sih kalau misalnya dapat dua tiket kalau bisa sih empat jarang orang tuanya juga yang apa buat ya buat gua buat kita bulan madu dong baik Siska dan juga Tiara sudah memberikan jawaban terbaik mereka untuk membuka kamu semuanya ini seleranya dikaya semua perutangan kamu jangan terpengar sama penonton ikuti kata hati kamu dan tentukan Pilihannya sekarang, good luck, Andika. It's not gonna be easy. Meskipun gerakannya Andika cepat, dia lincah. Tapi kalau sudah berada dengan wanita seperti ini. Saya masih bukannya apa? Saya tidak ada. Podium yang sama, yang di 7 jelas, langsung podium paling ujung Tiara ya. 2, 3. Tiara, 23 tahun, sekretaris direksi. Oke, meninggalkan podium Tiara. Kembali ke podium Siska. 2, 3 tahun yang ada sama model. Disini, sama aku, sama modeling juga. Jadi video sama model. Kamu nggak tahu yang mencari video sama model. Usahanya luar biasa, Siska. Kebingungan, kegalauan mulai terjadi. Meninggalkan podium Siska, menuju podium Tiara. Bagaimana dengan Joggy? Ya, Joggy. Joggy, Joggy, Joggy. Joggy, Joggy, Joggy. Joggy, Joggy. Joggy, Joggy. Joggy, Joggy. Joggy, Joggy. Joggy, Joggy. 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 Joggy, Joggy, Joggy. Joggy, Joggy. Joggy. Joggy, Joggy. Joggy, Joggy. Buat aku dalam mencari pasangan tidak jauh-jauh seperti halnya melaut, ada aja rintangannya. Perlu perhitungan dan pemikiran yang tepat. Untuk Rizka, aku siap untuk menjadi yang terbaik. Kalau lihat Adika, aku jadi ingat film kartu favorit aku dulu deh. Papa isi pelaut. Dia itu kuat, suka makan bayam, dan yang jelas dia bisa melindungi olif dari si brutus yang jahat. Aku juga maulah jadi olif sepopai. Eh, salah olif anjir, kak. Kita harus menghemat energi kita untuk satu pria singkat terakhir. Seru banget, co. Iya. Pemikiran, anda suka gak memisah dengan tayangan tadi barusannya? Anda semangat ya, tentunya kita juga semangat ya. Tapi kita harus hemat kata-kata. Iya, iya. Karena kita mau break sebentar, segera kembali dengan kontes yang terakhir yang keempat. Terima kasih telah menonton! 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 Surah Indonesia yang menyumbangkan energi pikiran jiwa dan raganya untuk industri perbankan nasional Dia juga seorang pria yang bertalenta yang bisa menghibur wanita dalam sekejap dalam konteks yang positif Pria single ada yang terakhir tunjukkan dirimu Sampai jumpa Terkenalkan nama saya Angga saya dari Jakarta Angga dari Jakarta tentukan pilihanmu sekarang Ini kalau kata temen saya Kalau kata temen saya Lampu bertanggap untuk pria single kelima eh keempat alasannya kenapa Aku akan tetap nyari cowok yang sejati buat aku Cowok yang sejati Nah ini orangnya Cowok yang sejati buat aku cocok buat aku I just wanna say I love you Oh Kata kesan-kesannya kamu sejauh ini ya Dalam pertama dibandingkan dengan empat pria sebelum Tiga pria sebelumnya Pria yang ini tuh bedanya apa sih dengan yang tadi-tadi Bedanya Ada karismatik Karismanya ada karismatik Kayaknya narik-narik hati buat kesitu Semangat buat gitu ya Oke thank you Semangat ya ini bagus sekali Awalnya sangat bagus Dan kita lanjutkan masuk round yang kedua Kalau sampai ini 30 lampu gak ada yang mati Ini rekor ya Bagus banget di season yang keempat ini Ladies Saya dan Cok yang akan hadirkan tayangan Tentunya seputar Angga Harapan kami adalah kalian menyukai apa yang kami tapakannya Kalau suka nyalakan lampunya Kalau gak suka matikan saja lampunya Ini dia Sukses adalah tugas untuk saya menjalankan ini Karena itu saya berusaha menjadikan di sini yang lebih baik Ini saya mengulai semuanya Terawal dari karyawan swasta di salah satu bang Terkenalan di Indonesia Harapan dan impian semoga bisa saya dapatkan Di usia saya yang masih muda ini Dengan kerja keras dan komitmen akan cerai itu semua Terus selesai tidak akan berarti tanpa kehadiran seorang pendanti Dan akan saya kemukan seorang pendanti yang terbaik pada malam ini Berrekor Dua ronde berturuk-turuk Tidak ada yang matikan lampu ini Jadi apa yang membuat anda bertahan? Biasanya yang saya catat gini Kalau kamu bisa bertahan dua ronde Ronde ketiga diamankan Biasanya gitu Artinya safe gitu Yang pertama dia mapan ya kecoki Dan itu yang dicari-cari banyak cewek Dia ganteng, cute, overall perfect Overall perfecto Alika juga berarti udah gak sabar ingin mengucapkan sesuatu Dari ujung sana, di sebelah kanan Kamu mau ngomong apa untuk Angga Alika? Silahkan Halo Angga, apa kabar? Halo, baik Alika Wah, gorgeous ya You look gorgeous and nice Thank you I like smart guy ya Ya, jadi aku pengen tahu lebih lanjut lagi Semoga Alika bertahan Ini jarang banget bertahan sampai tiga round Betul, betul Wah, ini penontonnya harus dibakar ini Dan dipertahankan semasa seperti ini Kami menyisakan satu ronde terakhir Ini pamungkas bro Artinya meskipun sudah dua ronde Gak ada yang matikan lampu Tetap anda harus waspada Jangan sampai goyah Tetap beri yang terbaik Semangat ya Apalagi Di round yang terakhir ini Kami akan menghadirkan seorang wanita cantik Yang wajahnya sudah warawiri Di lari kaca anda Dan akan tampil bersama dengan dia Bintang tamu ini Cuma punya satu syarat Ketika kami akan tampilkan di harapan para ladies Apa, Cok? Tolong jangan cemburu sama dia Karena dia ada hubungan sama pria ini Persis ya Kami segera kembali untuk membongkar kejutannya Anda adalah seorang karyawan bang Dan dia adalah orang yang bergerak di bidang marketing Sudah berapa lama anda bergerak di bidang ini? Sudah tiga tahun lebih Ini berpengalaman Oke Inilah saatnya kita ditentikan Kita masuk ke round yang ke Tiga Saya mau menyebut pakai inisial atau langsung nama lengkapnya? Saya mau menyebut dengan gaya dia Itu selalu pokoknya ada Gerakan badanmu Gerakan badanmu A-A-A Tahu gak siapa? Pakai sama-sama dengan inisial dia ya Kita sambut Satu Dua Tiga IDP Indah Dewi Pertiwi Indah Dewi Pertiwi Indah Dewi Pertiwi Ini IDP Jadi yang benar belahannya Pertiwi ya Bukan Pertiwi Pertiwi right? IDP kita minta tolong bantuan ya Untuk berkolaborasi dengan peserta kita yang ketiga Tolong dibantu Bantu-bantu supaya lampunya gak ada yang mati Oh pasti Inilah sekarang gak ada yang mati Luarakan Ya hebat Pokoknya dibantunya dengan lagu ya Gak usah dengan prok-prok Ladies Selama mereka tampil Tentukan pilihan anda Anda sudah tahu beraturannya Fokus pada Angga Get like Tentukan pilihan anda 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 anda Tentukan pilihan anda anda Tentukan pilihan 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 anda Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton